Dewan Pakar Kewirausahaan Indonesia hadiri tarbih Ramadan in the Sky Wadiah Balat Infoburinya, Dewan Pakar Kewirausahaan Indonesia, Luki Richard Casmaran, hadiri tarbih Ramadan yang berlangsung di SMP-SMK Sky di Giprener, Jalan Walini No.24, Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, pada Senin 20 Maret 2023. Di sela kegiatan tersebut, Dewan Pakar Kewirausahaan Indonesia, Luki Richard Casmaran, saat dijumpai reporter Infoburinya, Den Jaya Lalana, mengatakan, dengan tarbih Ramadan ini, 2-3 hari yang akan datang. Semoga Ramadan ini bisa lebih menambah iman dan takwa, dan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu. Untuk itu persiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menyambut hari Ramadan tahun ini. Sekali ini adalah salah satu sekolah pengusaha, salah satu-satunya pengusaha, sekolah pengusaha di Ranca Ekek. Untuk itu kita siapapun juga yang mau jadi pengusaha anaknya, sekolah akan di SMP-SKY. Tapi Ramadan ini, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, 2-3 hari lagi akan datang. Mudah-mudahan Ramadan ini akan lebih menambah iman dan takwa, dan akan lebih baik lagi dari hari apa, tahun-tahun yang lalu. Nah, begitu kita persiapkan, jadi kita sebaik-baiknya untuk menyambut hari Ramadan. Lebih lanjut, Luki Richard Casmaran dengan panggilan akrabnya Aluki menjelaskan, bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan, serta bagaimana nilai dan keutamaan umat muslim dalam mempersiapkan dirinya menyambut Ramadan dengan sebaik mungkin. Menurutnya mempersiapkan diri menyambut Ramadan, hendaknya memang kita lakukan jauh-jauh hari, tidak hanya 1 atau 2 minggu menjelang puasa, mensucikan hati menyambut bulan suci ini, menjadi hal yang patut kita dahulukan. Sikap optimis kita dalam beribadah menjadi modal utama, dalam meraih keberkahan dan kemenangan Ramadan, Pungkas Luki Richard Casmaran. Di tempat yang sama, Kiai Haji Nanang Kosim Rohmana, pimpinan Pompas Azimat Dai Indonesia, terkait kesimpulan tarbih Ramadan di Sky Digi Praner, mengucapkan selamat dan sukses, untuk penyelenggaraan acara tarhip Ramadan ini, mudah-mudahan berkah untuk siswa-siswinya, ibu bapak gurunya, tambah berkah tambah maju. Dan tentunya adalah, bagaimana cara kita bisa mempersiapkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, agar kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, serta mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim, saya Da'i Nanang, pimpinan Pompas Azimat Dai Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses, untuk Sky yang sudah menyelenggarakan acara tarikh Ramadan 2023, mudah-mudahan berkah untuk siswa-siswinya, ibu bapak gurunya, dan untuk sekolah Sky. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah berkah, tambah maju. Dan kesimpulan yang tadi saya sampaikan adalah, bagaimana agar kita bisa mempersiapkan Ramadan tahun ini, menjadi Ramadan yang terbaik, agar kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, dan mendapatkan ampunan dosa sebesar-besarnya. Dan Alhamdulillah, kita pun memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di sini, untuk bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, salah satunya adalah ibadah puasa, pengodahan amalan-amalan yang lainnya. Dan beraguran Allah SWT memberikan kekuatan, supaya kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Terkait Sky Digi Praner Kiai Haji Nanang Kosim Rohmana menjelaskan, Sky ini luar biasa berdiri baru beberapa tahun, tapi sudah menjadi sekolah pilihan masyarakat Rancai Kek, dan insya Allah ke depannya menjadi sekolah kebanggaan Kabupaten Bandung Jawa Barat, nasional ataupun internasional, karena Sky ini memiliki program ataupun memiliki konsep yang berbeda dengan yang lainnya, salah satunya menitik beratkan ke interpreneur. Bagaimana caranya agar siswa menjadi pengusaha muda dan mandiri, sehingga di masa yang akan datang ia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sekolah Sky ini luar biasa, berdiri baru beberapa tahun, tapi sudah menjadi sekolah pilihan masyarakat Rancai Kek, dan insya Allah ke depannya menjadi sekolah kebanggaan Kabupaten Bandung Jawa Barat, nasional ataupun internasional. Karena sekolah Sky ini memiliki program ataupun memiliki konsep yang berbeda dengan sekolah yang lainnya. Salah satunya yaitu sekolah ini menitik beratkan ke interpreneur, bagaimana caranya agar siswa dari mulai SMP dan SMP ini menjadi pengusaha-pengusaha muda, dan bisa mandiri dari mulai sejak diri, sehingga nanti di masa yang akan datang ia menjadi seorang pengusaha yang sukses. Dan mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang bisa memandukan antara akademis dan agama, kolaborasi antara politika ilmu dan ilmu agama, sehingga nanti ke depannya melahirkan dan mencetak para pengusaha-pengusaha yang soleh dan soleha. Syukur-syukur menjadi pengusaha penghapal perhani. Oh iya, luar biasa. Sementara itu CEO SMP Sky Digi Prener Agus Gandara mengatakan, semoga dengan kegiatan tarbih Ramadan ini, kita semua diberi keberkahan, dan negara kita segera dikeluarkan dari berbagai bencana. Bersyukur kita dalam rangka menyambut Ramadan ini, 1.44 hijri ya, semoga kita diberi keberkahan, bangsa kita segera dikeluarkan dari berbagai macam bencana yang sampai hari ini masih terus berlangsung ya. Wadiah Balat Infoburinya, tampak seluruh student, coach, CEO SMK, serta masyarakat terdekat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Tujuan kegiatan ini juga, memberikan bekal kepada anak didik, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan nantinya. Dari kawasan langit kampus SMP SMK Sky di Giprener Rancaikek Kabupaten Bandung, Den Jaya Lalana, reporter info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Terima kasih telah menonton!